Pernahkah Mas Gibran membayangkan bahwa apa yang dia tulis itu, sekali lagi, Mas kalau saya diproses berarti itu karena dari Anda. Pernahkah Mas Gibran menyadari bahwa apa yang dia tuliskan itu kemudian ternyata menjadi sesuatu yang serius dan kemudian harus kita bicarakan di ruang ini. Maka pada bagian itu saya ingin mengajak mari kita memulai tentang keadaban dan peradaban itu mulai dari kita sendiri. Hati-hati. Nah sekarang saya masuk pada tahapan keduanya, masalahnya sekarang orang yang melakukannya itu adalah Mas Gibran yang dipilih oleh banyak orang menjadi wakil presiden. mau ngomong apa saja, ada yang memilihnya dia sudah menjadi wakil presiden terpilih. Tapi kemudian pertanyaan dari judul ini adalah bisa enggak dia, apa tadi judulnya? Bisakah dia dilantik? Ya bisa, saya baca ini. syarat impeachment, itu syarat impeachment ya, itu kalau dia sudah wakil presiden atau dia presiden. Nah ini belum kok, supaya sedikit agak terukur ya bahasanya. Jadi judulnya, bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Susah, saya tidak menemukan sebuah arguen untuk mengatakan bisa tidak dilantik dia atau bisa dibatalkan. Ini saya sebutkan nih menurut undang-undang nih, supaya tidak salah nih. Ini banyak ahli-ahli di sini, terutama Ferry nantinya nanti ngejar saya. Syarat impeachment itu adalah jika presiden dan wakil presiden terbukti, satu, melakukan penghianatan terhadap negara. Pada kasus pupu papa, tak ada penghianatan. Mungkin dia menghianati logikanya sendiri. Yang kedua, melakukan korupsi. Enggak, mungkin korupsinya berangkali ada pada wilayah pesawat yang disewa itu atau gimana gitu. Yang ketiga, melakukan penyuapan. Tak ada yang disuap, kecuali rasa kebencian yang dimilikinya pada masa itu. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercelah. Pada bagian ini memang agak debatable. Dulu ketika saya masih di DPR, kami pernah membuat yang namanya Pansu Senturi. Pasal 6A kalau tidak salah ya, perbuatan tidak menyenangkan itu diterjemahkan macam-macam. Pada negara dengan karakter demokrasi yang kuat, ini bisa berisiko. Contoh, presiden kencing berdiri itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercelah atau tidak menyenangkan. Cuman pada kasus kita, bahkan nyata-nyata pelanggaran konstitusi aja gak diproses apalagi gini. Oke, selanjutnya adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia belum dilantik. Mungkin pada saat setelah dilantik nantinya, kalau Mas Suriel bersama dengan beberapa orang melakukan advokasi ini untuk kemudian membawanya ke rana yang lebih serius, bisa dianggap mengatakan Anda tidak layak sebagai wakil presiden karena Anda tidak cukup mampu menjaga pikiran dan jempol Anda. Tapi kan hari ini belum. Maka kemudian saya bisa mengatakan bahwa dua focusing ini tadi tentang pupu-pupu apa dan apakah bisa menghentikan pelantikannya, menurut saya dua poin yang terlalu ditarik untuk bersama. Nah, tetapi pada bagian ini saya ingin mengatakan adalah betapa besar pelajaran yang harus kita dapatkan hari ini. Saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengatakan begini, sungguh terganggu saya dengan seorang pernyataan, seorang sahabat saya, dua malam yang lalu kami makan ringan di pinggir jalan dengan mengatakan begini, dengan melihat apa yang terjadi selama ini, maka cukup sudah syarat Indonesia membebarkan diri. Apa hubungannya? Dalam melihat negara itu kan sebenarnya ada tiga sistem, ada tiga poin yang harus kita lihat, pelajari. Bagaimana konstitusinya? Pada bagian ini nanti Ferry menjelaskan, bagaimana konstitusi itu bahasanya Pak Mahabud MD itu diperkosa. Mulai dari mahkamah konstitusi sampai kemudian ada putusan mahkamah konstitusi, dibuka pintu jadi mahkamah agung dan seterusnya dan seterusnya. Pada bagian ini agak sulit kemudian apabila Pak Andi Asron ini, kolega saya dari Makassar ini, untuk mengatakan bahwa pada bagian ini kita baik-baik saja. Yang kedua adalah dalam hal hukum, setiap hari kita melihat bagaimana pendegakan hukum itu bermasalah. Kalau tidak ingin menggunakan kata, kita luka karena mekanisme pendekakan hukum kita. Kemarin di Bali ada seorang bapak yang memelihara landak. Landak, karena dia ingin menyelamatkan landak itu. Setidaknya itu yang kita baca di ruang publik ya. Tetapi kemudian dia dituntur lima tahun. Pada saat yang bersamaan, seorang yang korupsi tima ratusan miliar hanya difonis tiga tahun. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Pendekakan hukum ini benar enggak? Nah, poin yang ketiga di dalam melihat sebuah negara itu, nah ini kan kita bicarakan secara etik. Kita telah memenuhi enggak seluruh syarat-syarat etika yang ada? Baik sebagai penyelenggara negara atau bahkan sebagai masyarakat. Tiga-tiganya dari apa yang saya baca, setidaknya pada memori saya bekerja, tampaknya itu telah terlanggar. Maka kemudian sahabat saya mengatakan bahwa telah memenuhi syarat kita sebagai Indonesia memenuhi syarat untuk bubar, sungguh-sungguh mengganggu pikiran saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.